Hai guys, jumpa lagi di channel Yande Live Jalan-jalan di balik kita kali ini adalah Kita main air di air terjun Yang sedang viral di daerah Bangli Bernama air terjun Tibu Mana Untuk vlog review lengkap tentang air terjun ini Silahkan klik linknya di atas Sementara vlog yang akan ditampilkan sekarang adalah Suasana perdesaan dan alamnya yang sangat indah Di desa atau Banjar tempat air terjun Tibu Mana berada Berangkap dari kota dan pasar Mengarah ke timur Melintasi jalan raya bypass Ida Bagus Mantri Jalan pesisir pantai yang panjang Lalu masuk ke utara Melalui desa Keramas, Gianyar Melewati jalan-jalan di kota Gianyar Terus ke utara ke desa Bakbakan Lalu menembus kebuatan Bangli Hingga berakhir di desa Apuan, Kecamatan Susud Perjalanan menempuh waktu sekitar 1,5 jam Untuk jarak sekitar 32 km Oke guys, vlog ini hanya fokus kepada desa atau Banjar Tempat air terjun Tibu Mana berada Kita sekarang sedang berada di desa Apuan, Kecamatan Susud, Kabupaten Bangli Dan ini adalah jalan raya Apuan Sesaat lagi di depan ada pertigaan Dan nanti kita belok kanan Menuju jalan yang lebih kecil Ini ada sepanduk besar air terjun Tibu Mana Pertanda bahwa sebentar lagi Kita akan sampai di tujuan Di depan kembali ketemu pertigaan Lalu nanti belok kanan Kita akan memasuki suatu jalan Jalan di desa Dimana kanan dan kirinya Sangat kental dengan ornamen khas Bali Kita melintasi kompleks pemukiman warga Banjar Atau desa Ini ada di Banjar Bangun Lemah Kawan namanya Bagian dari desa Apuan, Kecamatan Susud, Kabupaten Bangli Sekali lagi perumahan warga Banjar atau warga desa ini ada di pelosok Bangli Dan desanya rapi, bersih Semoga dapat dipertahankan selamanya Sangat indah dan enak untuk dipandang mata Sangat menjaga keunikan Bali Melalui ornamen dan arsitektur bangunannya Inilah yang menjadi pembeda Bali dengan daerah-daerah lainnya Konsentrasi perumahan warga Banjar berakhir di sini Jalannya relatif sempit Kalau mobil papasan masih bisa saling lewat Meskipun harus pelan-pelan Selepas tikungan ini kita akan menjumpai pemandangan alam yang indah Yaitu barisan pohon kelapa berjejer kiri dan kanan Di landscape hijau yang kiri dan kanannya adalah area persawahan yang padinya sedang tumbuh tinggi hijau Oke guys pemandangan hijau ini menambah indahnya perjalanan Sejak dari kota dan pasar hingga kita sampai nanti Sebentar lagi di parkiran dari air tujuan tibu manu Satu setengah jam sudah perjalanan kita tempuh dari kota dan pasar hingga ke sini Dan satu setengah jam itu terbayarkan dengan pemandangan segar Pemandangan hijau Benar-benar menyegarkan pikiran Dan menambah antusias untuk liburan Oke guys sekali lagi kita menjelang sampai di parkiran dari air tujuan tibu manu Disambut dengan barisan pohon kelapa menjulang tinggi di kiri dan kanan Yang memberikan keteduhan di suasana panas siang hari ini View dari udara atau view dari drone Untuk jalan kelapa ini dapat dilihat pada bagian akhir dari vlog Sesaat lagi kita akan sampai di parkiran dari air tujuan tibu manu Kita sampai di parkiran sekitar jam setengah tiga siang Bagaimanakah dengan medan air tujuan ini? Apakah bersahabat bagi anak-anak? Untuk mendapatkan jawabannya silahkan simak vlog channel Yandai Live yang lain Tentang review lengkap air terjun tibu manu Klik linknya yang ada di deskripsi Di vlog tersebut ditampilkan lengkap Akses detail Langkah demi langkah Jalan turun ke air terjun tibu manu Dari tampilan drone ini Jalan kelapa itu ditandai dengan warna merah Demikianlah persona desa yang kita lalui saat menuju ke tempat jalan-jalan Ini adalah suasana saat jalan kembali pulang Sesaat setelah meninggalkan parkiran air terjun tibu manu Vlog akan segera berakhir Sebelum berpisah Jangan lupa untuk mendukung channel Yandai Live selalu Dengan cara subscribe Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya